Kami hanya membawakan cerita pendek, tidak bisa mengklaim bahwa kisah ini benar-benar terjadi hanya karangan semata. Tujuan cerita ini hanya sebatas hiburan, duduk manis, dan selamat menyaksikan. Cerita ini dimulai saat Dian berada di ruangan megah. Dian adalah keluarga kaya raya yang suka mengkoleksi buku, begitu pun orang tuanya. Di ruangan tersebut terdapat koleksi dan buku-buku layaknya perpustakaan. Kecintaan Dian pada cerita seram membuatnya sering mengunjungi toko. Malam itu, ketika Dian sedang menjelajah hirak buku di ruangan pribadi keluarganya, matanya tertuju pada sebuah buku yang baru dibelinya. Dia selalu merasa ada kepuasan tersendiri ketika menyelami cerita-cerita kelam yang membuat bulu kuduknya merinding di setiap malam di ruangan tersebut. Di sudut meja seperti biasa, terdapat cemilan dan secangkir kopi yang menemaninya. Dirinya tenggelam dalam dunia. Suasana di perpustakaan terasa berubah. Jendela terbuka dan menciptakan suasana hening yang ideal untuk membaca. Tiba-tiba, sesuatu terdengar keras. Suara apa itu? Oh, ada buku yang jatuh. Ada salah satu buku yang seharusnya berada di dalam rak terjatuh, sehingga dengan cepat Dian mengambil buku tersebut untuk menaruhnya kembali. Tetapi ada keanehan dalam bukunya. Ada kata yang ditandai garis kuning bertuliskan. Ada kata yang ditandai warna kuning? Apa coba maksudnya? Sampai Dian lupa di bagian mana asal tadinya. Dengan cepat, kemudian Dian menaruhnya sembarang. Emang sih ada sebagian orang yang suka menandai kata-kata atau kalimat favoritnya di buku. Tapi kayaknya apakah itu bukan kata yang penting? Tadi dari rak sebelah mana ya? Taruh sini aja deh. Tak lama buku tersebut kembali terjatuh untuk kedua kalinya. Awalnya Dian tidak merasa aneh. Di halaman tersebut, Dian kemudian kembali melihat tulisan yang bergaris warna kuning. Ini kan buku yang tadi, kok bisa jatuh bukunya? Dan apa ini kamu? Ada kata yang ditandai lagi. Kata ini juga tidak penting sekali. Kemudian Dian mengambil buku tersebut dan menaruhnya lagi di rak buku. Saat Dian mau melanjutkan baca buku yang dibacanya belum sempat selesai, cuma terganggu dengan buku terjatuh. Lanjut lagi sampai mana aku membacanya tadi. Ada-ada saja mungkin aku. Kurang rapat menyimpannya. Semoga tidak jatuh lagi bukunya. Tak lama buku tersebut terjatuh kembali untuk ketiga kalinya. Tepat saat Dian sedang membaca. Eh, jatuh buku yang tadi ya. Dian melihat tulisan ditandai garis kuning yang dianggap tidak penting. Bertuliskan. Sendirian. Anehnya kenapa di setiap kali buku tersebut terjatuh. Selalu ada tanda kata bergaris kuning. Kemudian Dian tersadar di setiap kata bergaris. Semua itu menjadi sebuah kalimat. Apakah kamu sendirian? He he aneh. Apakah ini cuma kebetulan kan? Lucu banget ya. Sambil tersenyum berkeringat dingin yang membuatnya ketakutan. Apakah itulah lucun? Atau hanya kebetulan saja? Lucu banget? Ucap Dian. Nilam. Itu nama pemilik buku sebelumnya ya. Gambarnya lucu juga. Buku tersebut ditutup dengan sampul hitam kelam yang retak di beberapa bagiannya. Buku tersebut berjudul titip jiwaku. Dian melamun. Dia teringat ucapan penjaga toko tua di barang antik seminggu lalu. Buku itu seharusnya tidak dibaca. Nak. Banyak yang telah mencoba. Dan mereka tidak pernah sama lagi. Katanya dengan suara pelan. Saat melamun tiba-tiba keluar. Tangan dari dalam lembaran buku. Yang membuatnya shock dan menjatuhkan buku tersebut. Dan terdiam dan bertanya-tanya. Apa itu barusan? Buku tersebut terbuka dengan halaman yang ditandai garis kuning bertuliskan. Ada apa di belakang? Tidak kuat rasa penasaran. Dian pun menoleh ke belakang dengan badan sedikit gemeteran. Namun sialnya saat menoleh tiba-tiba saja. Buku tersebut sudah tepat di depan mukanya. Dian berfokus pada halaman tanda kuning bertuliskan Di sini. Suara rintihan serak terdengar saat Dian menoleh ke arah yang lain. tiba-tiba saja. Dian ketakutan sesosok makhluk dengan leher patah mata merah di sampingnya dan rambut berantakan terurai ke bawah dan berdarah-darah. Dengan ketakutan Dian mencoba keluar dari ruangan tapi kakinya tak bisa bergerak. Tubuhnya terasa berat seperti ada yang menahannya. Lampu kamar pada meninggalkan Dian dalam kegelapan total ditemani sesosok perempuan menyeramkan tepat di sampingnya. Kau telah membacanya sekarang di titik jiwa. Tidik. Tidik. Terima kasih.